Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Ratu dalam masyarakat, salam semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka, Alhamdulillah hari ini Sabtu 21 September 2024 merupakan hari terakhir kegiatan Rai Muna daerah Jawa Barat tahun 2024. Kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan, tentu saja adalah untuk mempererat tali persaudaraan, tali kekeluargaan antar pramuka pendegak pandega se-Jawa Barat. Jawa Barat sendiri lahir dari berbagai macam latar belakang dengan ciri khas Sundanya dari Priangan Timur, kemudian ada Kecirebonannya, kemudian juga ada daerah Pantura, daerah yang terelaborasi dengan Betawi. Maka dari itu pada kesempatan kali ini semuanya berbaur, semuanya menyatu satu sama lain, saling mengenalkan kebudayaannya secara langsung, 6.000 pramuka di sini. Kemudian nanti dilanjutkan dengan festival kuliner dari masing-masing kabupaten kota. Maka dari itu sekali lagi, semua hal ini adalah tentu saja untuk pembelajaran, untuk mempererat tali persaudaraan dan tali kekeluargaan. Di akhir nanti sore akan ada event untuk lebih mempererat adalah Raffer Mood Celebration, dan malam akan diisi dengan penutupan yang insya Allah ini menjadi puncak dari kegiatan dari daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tentu saja kegiatan ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, dan mari Pramuka TD berdampak serentan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya dari Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, sebagai Wakil Ketua Pembinaan Anggota Muda, tentunya melalui kegiatan ini berharap Raimuna Daerah 2024 yang ke-14 ini dijadikan ajang untuk menambah pengetahuan, wawasan, berkolaborasi, keterampilan, serta lebih kreatif lagi. Anggota TD Gerakan Pramuka ini harus lebih muncul, lebih terdengar keberadaannya, katara, karasa, karampak oleh masyarakat sekitarnya, dan harapan ke depannya semakin bisa memajukan lagi khususnya Gerakan Pramuka di Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, tentunya dapat membina, menjadi ajang pembinaan untuk anggota-anggota Pramuka selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haika Muhammad Taman Firdaus, dari Kuartir Ranting Parung, dari MA Darumutakin. Ya, saya Muhammad Syarifayat, dari Kuartir Cabang Kabupaten Bogor, dari Pangkalan Darumutakin. Di sini, pelukasannya gimana? Ya, selama di sini saya merasa senang ya, cukup. Karena kegiatan selama di sini cukup menyenangkan dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang baru saya pelajari di sini. Ya, memang dari sini sih emang banyak pendidikannya. Emang dari beberapa kegiatannya yang berbeda-beda, yang mengisi waktu luang-luang kita juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini. Perintangannya kegiatan ada nggak? Oh, tentu saja. Di sini cuaca terutama ya, dan air. Agak susah air di sini. Kalau rintangan kegiatan, mungkin karena ramainya orang yang mengikuti kegiatan ini, dalam beberapa kegiatan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung. Seperti itu. Kalau yang disetai apa tuh? Kayak Anahan, atau kayak Layu Koros? Kalian udah ngikutin? Sudah, tadi tuh yang paling asik sih sebenarnya ya. Setiap malam ada konser di sini. Kalau menurut saya sih, sama yang kan emang setiap malam sih, di sini tuh ada konser. Terus emang kalau beberapa orang yang mendapatkan kesempatan yang lebih, itu dia bisa mendapatkan perjalanan menuju museum-museum di luar. Memang dapet? Dapet. Assalamualaikum. Dapet. Mungkin harapannya nih, berdua buat. Untuk remunan-remunan selanjutnya, saya harap kepanitiannya lebih terorganisir ya, untuk bagaimana seperti sekarang pasokan listrik juga kurang jelas, apa kamar mandi-kamar mandi masih ya kurang baik lah. Dan untuk acara-acaranya lebih dipandu lagi agar setiap orang mendapatkan pelakuan yang sama gitu. Sebenarnya hampir semuanya sama. Kayak dari pasokan listrik ke sininya, ataupun cuaca-cuacanya, ataupun dari penerangan pada saat malam hari. Karena berhubung di sini itu rintangan perjalanannya itu naik dan turun, makanya kita tuh seharusnya tuh di sini tuh mendapatkan pencahayaan yang lebih. Agar tidak ada suatu kejadian yang tidak diinginkan terjadi di sini. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, kami tundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka. Terima kasih. Terima kasih.